Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini mari kita lanjutin membahas novel Gagano Juchiryoku Saninari Takutnya sebelumnya atau part 23 Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu berlebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Sebelumnya perang bisnis antara Mitsugoshi dan asosiasi berdagang mulai panas Dan di tengah semua itu, Chit punya rencana sendiri bersama rekan barunya yaitu Yukime Bahkan perusahaan Garter sampai mengirimkan para kesatria untuk menyerang Mitsugoshi Karena di malam itu Mitsugoshi sedang melakukan pengiriman barang Dan mungkin niatnya mereka ingin menghancurkan semua barang yang dikirim oleh Mitsugoshi ke para cabangnya Supaya mengalami kerugian besar dan sekaligus memberikan peringatan keras Tapi ternyata Alphabeta dan yang lainnya memang sudah menunggu hal itu Dan sengaja memancing mereka untuk mendapatkan informasi lebih Tentu mereka belum tahu kalau di balik perusahaan Mitsugoshi ada para wanita yang sangat kuat, jenius dan juga mengerikan Alphabeta sendiri sudah siap akan perang bisnis yang akan terjadi ke depannya Sedangkan di sisi lain Chit yang sudah membentuk kesepakatan dengan Yukime Mulai mencari informasi untuk melancarkan aksinya Saat itu dia sedang berbelanja di kota Midgar bersama dua temannya yaitu Skel dan Po Sekaligus menyelidiki uang kertas yang saat itu melihat berada luas Tapi dari situ dia baru tahu kalau ternyata Mitsugoshi juga punya bank sendiri dan sudah mengularkan uang kertas sejak lama Chit baru ingat kalau dulu darinya pernah menceritakan tentang sistem kredit bank dan sebagainya pada tujuh anggota utama Tepatnya saat mereka sedang mengadakan pertemuan khusus dan di akhir pertemuan itu Chit mengatakan Sekarang pikirkan itu pada diri kalian sendiri Ya seperti biasa dia mengatakan kalimat keren yang sebenarnya tidak ada maknanya bagi Chit sendiri Atau cuma biar kelihatan keren dan berwibawa Tapi kan tujuh anggota utama selalu memikirkannya sadalam dan mencari tahu arti dibalik semua perkataan tuanya Dan dari situlah ide-ide baru yang brilian mulai muncul Sebenarnya Mitsugoshi diciptakan yang dari pengetahuan yang diberikan oleh Chit pada mereka Dari mulai semua produk yang mereka ciptakan lalu sistem bisnis keuangan dan sebagainya Sampai bisa menjadi sebesar saat ini Tentunya karena saking jeniusnya tujuh anggota utama dan bisa mengembangkannya dengan sangat baik Bahkan bos mereka saja seringkali terkagum-kagum dan tidak berpikir sampai sejauh itu Malahan bosnya masih kesusahan dalam hal keuangan sedangkan anak buahnya sudah punya bank sendiri Ya itulah yang menariknya di novel ini Di malam harinya Chit kembali menemui Yukime di markas rahasianya Karena dia mendapatkan ide yang saat menarik Saat itu Chit menunjukkan dua uang kertas dari keluaran Mitsugoshi dan asosiasi berdagang Intinya dari segi detail kualitas sangat berbeda Dan keluaran Mitsugoshi jauh lebih baik Bahkan ada nomor serinya dan juga punya tanda air untuk menghindari peneruan uang palsu Sedangkan punya asosiasi berdagang tidak sampai seperti itu Saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa dengan adanya uang kertas Karena mungkin lebih praktis daripada membawa uang koin yang jauh lebih berat Bahkan nilainya sama dan semakin lama semakin tinggi Tentunya kedua perusahaan besar itu punya bank masing-masing Dan jika ingin mendapatkan uang kertas mereka harus menukarkan uang koin mereka atau sebagai jaminan Bahkan saat ini bank Mitsugoshi sudah meminjamkan banyak uangnya ke perusahaan lain Dan tentunya mereka menerapkan bunga untuk semua itu Chit berpikir para wanita itu seperti penipu ulung Tapi mereka sangat pintar mencari uang Nah karena uang keluaran asosiasi berdagang sangat jelek Chit punya ide untuk menurunya atau membuat uang palsu dan meraih keuntungan dari situ Tapi yang diincar cita adalah uang koin mereka karena uang koin tetap menjadi mata uang utama dan bisa digunakan dimanapun Setelah menemukan ide itu dia merasa sedang melihat tumbukan harta karun yang sangat banyak Tapi setelah mendengarnya Yukime mengeluarkan pendapatnya Bagi Yukime tindakan itu tidak akan menghasilkan keuntungan yang banyak Karena uang kertas milik asosiasi berdagang baru berada di kota Midgard Tidak seluas milik Mitsugoshi yang sudah punya cabang di mana-mana Jadi jika membuat uang palsu dengan jumlah yang banyak tentu mereka akan langsung curiga dan bisa dengan mudah melacaknya Sebenarnya Chit tidak tahu dan tidak kepikiran tentang hal itu guys Tapi kan dia tidak mau terlihat bodoh di depan Yukime Karena Yukime saja sampai tersenyum mendengar ide bodoh John Smith Jadi seperti biasa Chit memberi isarat yang mengharuskan orang lain untuk berpikir keras Dia mulai menatap ke bawah dan mengeluarkan aura kebijaksananya yang membuatnya terlihat sangat berbibawa Lalu bertanya pada Yukime apakah kau benar-benar berpikir seperti itu Yukime jadi berpikir apakah John Smith benar-benar memikirkan ide bodoh seperti itu Atau dia cuma mengetesku apakah aku pantas menjadi partnernya atau tidak Dia sampai berpikir keras sebenarnya apa yang dimaksud oleh John Smith Sampai akhirnya Yukime mendapatkan pencerahan Ternyata yang dimaksud John Smith dengan membuat uang palsu adalah meruntukkan ekonomi saat ini Maksudnya dengan membuat uang palsu yang sangat banyak hal itu akan menyebabkan kehancuran bagi sistem kredit asosiasi berdagang Karena semakin orang tahu kalau uang palsu semakin beredar Maka mereka akan semakin tidak percaya dengan nilai tukar uang kertas saat ini Dan semua orang akan mulai mengembalikan atau menukarnya dengan uang kohon yang mereka titipkan sebelumnya Tapi nilai uang kertas saat ini bahkan semakin tinggi Dan pastinya asosiasi berdagang tidak akan mampu mengembalikan semuanya Dan hanya tinggal menunggu kehancuran mereka Tentunya hal itu juga akan sangat berpengaruh pada Bang Mitsugoshi Dan mereka akan menghadapi masalah yang sama Intinya hal itu akan menghancurkan keduanya Dan dari awal keinginan Yukime akan memang seperti itu Dan nantinya Chit dan Yukime lah yang akan bertahan dan mendapatkan keuntungan paling banyak di akhir Yaitu dengan mengendalikan seluruh bisnis di dunia itu tanpa adanya lagi penghalang Tentu Chitire berpikir sampai sejauh itu Tapi bagi Yukime mungkin itulah yang dimaksud oleh John Smith Dia sampai merinding membayangkannya Ternyata Seido a.k.a. John Smith bukan hanya hebat dalam pertarungan Tapi ide dan pemikirannya sangat luar biasa Namun untuk menegaskannya Yukime memang bertanya kembali Benarkah hanya itu yang kau pikirkan? Lalu John menjawab Ya itulah yang kau pikirkan Yukime memang bertanya kembali Karena dia khawatir kalau John punya ide atau pemikiran yang lebih jauh Tapi ternyata memang itu yang dia pikirkan dan itu membuat Yukime sangat lega Karena ternyata dirinya masih cukup pantas untuk menjadi partner John Smith atau Seido Jadi sudah diputuskan mereka akan menciptakan uang palsu yang sangat banyak Lalu mengedarkannya lewat kota tanpa hukum Karena dari sana asosiasi berdagang ataupun Mitsugoshi akan semakin sulit untuk melacaknya Kalaupun mereka berhasil melacaknya Pasti semuanya sudah terlambat dan keruntuhan ekonomi sudah terjadi Perusahaan milik Yukime sendiri mampu menciptakan uang tiruan itu Dan Yukime bilang akan mengurus semuanya mengenai hal itu Sedangkan John Smith yang akan mengatasi masalah di luar Seperti misalnya menghambat asosiasi berdagang ataupun Mitsugoshi jika mereka akan menyelidikinya Tentu jika alpat tahu itu dia tidak akan tinggal diam dan itulah tugas John Smith untuk mengatasi mereka Setelah membicarakan hal itu, Chit kembali pergi dan menghilang dari tempat Yukime Setelahnya dia mulai menikmati pengentehannya di tengah perang antara Mitsugoshi dan asosiasi berdagang Dia merasa menjadi agen super rahasia yang sangat keren Jadi peran dia kali ini adalah agen super rahasia guys Agen super rahasia itulah yang sedang mengkhianati organisasinya sendiri Tapi dia menyelamatkan mereka semua Begitulah yang Chit pikirkan Saat itu di malam hari Chit sedang jalan-jalan di ibu kota Dan tanpa sengaja dia melihat Delta yang sepertinya sedang melakukan sesuatu Dari kejauhan Delta dengan cepat langsung menghampiri Chit dan memeluknya dengan kegirangan Tapi Chit bilang saat ini aku sedang menjadi Chit Gageno bukan di mode boss Delta kalau memanggil Chit kan boss Namun disini Delta mengatakan kenapa baumu seperti rubah Dan sepertinya rubah yang Delta maksud adalah Yukime Sedangkan Chit hanya bisa beralasan Ya memang aku baru saja berburu rubah dan itu sudah membuat Delta percaya Chit yang penasaran apa yang sedang Delta lakukan bertanya padanya Tapi Delta adalah orang yang sangat bebal dan terbawa suasana Jadi Chit semangat bertanya empat kali Apa yang sedang kau lakukan di ibu kota Barulah Delta menjawab dirinya sedang berburu Lalu Chit bertanya lagi sampai dua kali Mengapa kau berburu dan apa yang sedang kau buru Delta hanya menjawab Alpasama yang menyuruhku Dan aku disuruh berburu bandit Dengan sangat semangat Delta mengajak bossnya untuk berburu bersama Karena itu sangat menyenangkan bagi Delta Dan sudah lama darinya tidak berburu bersama bossnya atau Chit Tentunya Chit penasaran siapa yang sedang diincar oleh Alpa Dan jika dia menyuruh Delta untuk melakukannya Berarti mangsanya ada di dalam hutan Tapi Chit menolak untuk berburu di malam itu Dan akan menemani Delta berburu di malam berikutnya Namun Delta yang sudah diberi perintah oleh Alpa Tentu tidak mau mengecewakannya Tapi Chit mengatakan kita masih punya waktu Dan kita akan berburu di malam besok Dan sepertinya Alpa juga sedang menunggumu Mendengar itu Delta akhirnya menurut Dan malam itu dia kembali pulang ke markas Tapi besoknya Chit sudah berjanji Akan menunggu Delta di hasramanya Dan melakukan perguruan bersama Pastinya Chit menyuruh Delta datang dengan hati-hati Atau jangan sampai menarik perhatian Sehingga cerita di malam berikutnya Seru sudah bersama Delta Dan mereka sedang berlari di dalam hutan Sebenarnya Chit sangat khawatir dengan Kedatangan Delta ke hasramanya Karena takut menarik perhatian Tapi ternyata Delta mendengarkannya dengan baik Dan menghilangkan hawa keberadaannya Saat memasuki hasrama Malahan bagi Chit dari segi kemampuan itu Delta lah yang terbaik di antara tujuh anggota utama Tidak hanya itu kemampuan Delta dalam mendeteksi Mangsanya juga sangat luar biasa Dan Chit mengakui dalam hal itu Darinya tidak mungkin bisa melampaui kemampuan Delta Karena indera penciuman dan pendengaran Delta Sangat tinggi dan itu sudah menjadi bakat alaminya Bagi Chit dalam hal kemampuan dan kekuatan Delta itu sangat luar biasa Tapi sayang punya kekurangan dalam hal kepintaran Dalam berburu bandit di wilayah hutan itu Sebenarnya tidak mudah Kalau belum tahu posisi mereka dengan tepat Dan Chit saja biasanya membutuhkan waktu Tapi lain lagi jika bersama Delta Karena kemampuannya untuk mendeteksi Mangsanya sangat tajam Dan seperti biasa Chit membiarkan Delta di depannya Dan serahkan pada dia Untuk menemukan posisi mangsa Tidak butuh waktu lama Delta mulai mengibaskan ekornya Dan itu berarti dia sudah berhasil Melacak keberadaan mangsanya Atau sudah mulai dekat Tak lama kemudian di saat Seru sampai di tempat para bandit Yang dimangsat oleh Delta Hampir dari mereka semua sudah kena bantai oleh Delta Padahal baru saja sampai Tapi sebelum Delta membantai semuanya Chit mengatakan tunggu Dan seketika Delta langsung menghentikan gerakannya Di saat Delta sudah mulai membantai mangsanya Dia seperti orang yang sedang mengamuk Dan hampir kehilangan kendali Dan sangat susah menyuruh Delta berhenti Di momen seperti itu Kecuali perintah Chit atau Alpha Pasti akan dia dengarkan Entah bagaimana Di sini Sedo menjelaskan Di saat Delta sedang membantai mangsanya Tapi disuruh berhenti Maka dia akan mengalami stres Dan biasanya Delta akan melampiaskannya Dengan cara membantai hewan buas di hutan Atau memakan dan merusak sayuran Yang ditanam oleh anggota Sedo Garden Atau kadang dia melampiaskannya beragama Dan menjahilinya Tapi itu dulu Pada saat Delta masih cukup kecil Dan entah sekarang masih seperti itu atau tidak Chit tidak tahu Saat itu bandit yang masih hidup merengek Minta tolong dan minta diampuni nyawanya Namun Delta malah semakin menunjukkan senyum yang sangat mengerikan Lalu di saat Delta akan menebasnya Tiba-tiba Delta menghentikan pedangnya Sebelum mengenai leher lawanya Tentu itu membuat Chit penasaran Karena tidak biasanya Delta menghentikan serangannya secara tiba-tiba seperti itu Bandit itu mengatakan pada Delta Bukankah kau Sarah dan aku adalah saudaramu Pasti kau masih ingat Saat itu Delta mulai mengendusnya dan kata dia baunya seperti ayahnya Jadi mungkin itu memang saudara Delta di sukunya guys Namun Delta bilang tidak ingat dengan wajah saudaranya itu Di sini banyak hal yang dikatakan oleh saudara Delta Tapi intinya dia hanya ingin nyawanya diampuni Dan berusaha membujuk Delta supaya mau ikut dengannya Karena dia bilang saat ini bekerja untuk Getan Yaitu berjuang terkuat deras manusia hewan jenis serigala Yang bahkan lebih kuat dari ayah Delta Tapi setelah mendengar semuanya Bagi Delta bodo amat dan juga tidak kenal dengan pria bernama Getan Tapi yang paling membuat Delta kesal Kenapa saudaranya sangat lemah Dan itu adalah aib bagi Delta Jadi tanpa bahasa-bahasa Delta langsung menebas lehernya hingga mati Bahkan Chit sempat mengatakan Kenapa kau main bunuh saja pada saudaramu Setidaknya ingatlah namanya Lalu Delta menjawab Saudara lemah adalah aib Dan Delta punya saudara yang sangat banyak Jadi tidak mungkin mengingat semuanya Ia seru juga memaklumi hal itu Dan memang sudah naluri alami Delta Kalau kekuatan di atas segalanya Ada banyak spesies lain di dalam resbismen Tapi hanya ada delapan yang kekuatannya sangat ditakuti Dan sangat mendominasi dunia itu Spesies Delta dan serigala adalah dua di antaranya Tapi seringkali mereka mengalami konflik internal Antara spesies mereka sendiri Bagi C jika mereka mau bersatu Mungkin sudah dari dulu menguasai dunia Itu karena bakat alami mereka luar biasa Walaupun kebanyakan punya kekurangan dalam hal kepintaran Tapi tetap saja masih ada jenis bismen yang dilahirkan dengan bakat lain Atau pintar Dan salah satunya adalah jenisnya Yukime Tapi karena bagi mereka kekuatan di atas segalanya Jadi jenisnya Yukime tidak terlalu dianggap Bahkan dikucilkan jika mereka lemah Setelah memikirkan semuanya itu Entah kenapa Cid merasa jadi ingin pergi ke negara para basement Suatu hari nanti Dan dia mengatakan itu berada Delta Tentu Delta yang mendengarnya langsung kegirangan Dan punya ide yang menarik Yaitu Delta meminta Cid untuk mengalahkan Ayah Delta yang menjadi ketua suku saat ini Dan dengan begitu Cid akan secara resmi menghentikannya Bahkan Cid bisa punya ratusan istri Dan punya anak yang sangat banyak Lalu kita akan menciptakan desa terkuat di dunia Begitulah yang Delta katakan Walaupun tentu Cid langsung menolaknya Tapi disini Delta terus membujuknya Dengan mengatakan Kau bisa punya ratusan istri bos Dan bisa menjadi pahlawan hebat Yang akan menaklukkan dunia Lalu Cid mengatakan lagi Aku tidak mau dan lupakan itu Setelah itu Cid terpaksa menyari Delta Dan kembali ke ibu kota untuk istirahat Sedangkan di tempat lain Dua orang sedang membicarakan sesuatu Di suatu ruangan yaitu Getan Bersama ketua perusahaan Garter Tentu mereka tidak habis pikir Kenapa kesatria bayaran yang dikirim Untuk menyerang Mitsugoshi sebelumnya Tidak ada yang kembali Dan pastinya mereka semua sudah mati Atau tertangkap Bahkan yang lebih mengesalkan Pasukan yang dibimbing oleh Four Leves Untuk menggagalkan pengiriman Barang Mitsugoshi juga sudah kena bantai Dan itu adalah para bandit Yang Delta bantai sebelumnya guys Jadi saudara Delta adalah salah satu Dari Four Leves Datuk bawahan langsung dari Getan Dan sebenarnya mereka bukan orang yang lemah Tentunya ketua perusahaan Garter Dan asosiasi berdagang mulai geram Karena semua pasukannya dikirim Untuk menyerang bisa mereka semua atasi Pria gendut yang menjadi ketua Garter Tidak mau tahu dan menyuruh Getan Untuk melakukan serangan kembali Pada Mitsugoshi sampai berhasil Dan hancurkan mereka Apalagi semakin lama Mitsugoshi semakin memperluas pasarnya Dan saat ini sampai ke desa-desa kecil Termasuk para bandit yang dibantai Delta sebelumnya adalah pasukannya dikirim Untuk mengegalkan pengiriman barang Mitsugoshi Pada daerah kecil atau desa-desa Cuma lepas sudah menduga hal itu Makanya dia mengirim Delta Dan menyuruhnya untuk berburu bandit di wilayah itu Getan itu pria serigala yang dimaksud oleh Yukime Dan dialah yang sudah meninggalkan luka pada tubuh Yukime Walaupun Getan sendiri juga mendapat luka permanen di matanya Dan dia masih sering mengingat kejadian itu Saat ini Getan dibegerjakan oleh ketua garter dan asosiasi berdagang Tapi sebenarnya itu hanya sebagian dari penyamarannya Supaya lebih mudah dalam menghancurkan Mitsugoshi Getan sebenarnya adalah bagian dari kultus Diabolos Dan sedang mengincara salah satu 12 kursi Tapi untuk mencapai tujuannya itu Getan diberikan misi untuk menghancurkan Mitsugoshi Karena bagi kultus Mitsugoshi bisa menjadi ancaman di masa depan Apalagi mereka semakin berkembang Dan punya pengaruh yang sangat besar bagi sebagian negara Di sini akhirnya Getan yang mulai kesal mengirimkan 3 anggota 4 lives Yang masih tersisa Yaitu nomor 1, 2, dan 3 Karena nomor 4nya sudah kena bantai oleh Delta Mereka diperintah untuk langsung menyerang markas Mitsugoshi Dan lakukan apapun semau mereka Yang penting hancurkan apapun yang ada Di malam itu Alba juga ada di sana Dan saat itu Gama melaporkan adanya penyusup Tapi Gama bilang akan mengurus mereka sendiri bersemanu Tentu Alba lumayan ragu dan khawatir karena pertarungan bukan bidangnya Gama Tapi untung saja Danu bersama Gama jadi Alba lumayan lega Tak lama kemudian Dan 3 penyusup berhasil masuk dan Gama sudah menunggu salah satunya Yaitu nomor 1 atau First Life yang menjadi ketuanya Sedangkan yang 2 sedang diurus oleh Nung Saat itu dengan percaya diri Gama memperkenalkan diri sebagai Presiden Mitsugoshi Dan menantangnya untuk bertarung Tanpa bahasa basi mereka berdua pun bertarung Dan Gama langsung melakukan serangan tidak karuannya Jadi cara bertarung Gama itu sama sekali tidak menggunakan teknik apapun Atau mode barbar dan asal menyerang gitu Dia hanya menusukan pedangnya berkali-kali Tapi dengan kekuatan sihir yang luar biasa Sambil mengatakan wuss-wuss dan wuss Jadi walaupun gerakan dia salah-salan Tapi lawannya tidak punya kesempatan untuk menyerang balik Kalaupun lawannya berhasil mendaratkan serangan Tubuh Gama sendiri sudah dilapisi dengan slime dan sihir yang sangat kuat Jadi tidak mungkin mempan Di sini nomor 1 sama sekali tidak mengerti Ada badangan gaya bertarung wanita ini Dan kenapa kekuatan sihirnya sangat luar biasa Padahal banyak calah untuk menyerang Tapi kekuatannya sangat mengerikan Dan jika kesenggol saja nomor 1 bisa mati Dia sampai bertanya pada Gama Ada badanganmu dan kenapa kok terus mengatakan kalimat wuss-wuss dan wuss Gama bilang tuankula yang sudah mengajarkan seperti itu Di tengah pertarungan Gama bahkan sempat tersandung dan terjatuh Dan itu sudah jadi kebiasanya Tapi hanya melihat sedikit gerakan nomor 1 Gama bisa langsung tahu kalau dia menggunakan teknik pedesaan Barat Ligenaur Tak lama kemudian Nu datang ke tempat itu Dan dia sudah memantai dua penyusup lainnya Tentu itu membuat nomor 1 semakin panik Sedangkan Gama yang belum berhasil mengalahkannya Hanya bisa beralasan kalau pria ini sangat kuat Dan bukan pertarung sembarangan Nu sampai bertanya pada nomor 1 Apakah kau sekuat itu Tapi nomor 1 yang ketakutan hanya menggelengkan kepalanya Akhirnya untuk kedua kalinya Gama terjatuh sendiri Tapi pedang yang dia pegang terlempar dengan sangat kuat Dan sampai membelah tubuh nomor 1 hingga mati Dengan itu semua penyusup di malam itu berhasil diselesaikan Walaupun dengan pertarungan yang sangat konyol Pastinya di sisi lain gaitan semakin panik Tapi kita lanjutkan di par selanjutnya guys Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you yang udah mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam Kuro guys Sampai ketemu di video lainnya Terima kasih.